Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka menjepangkan bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa peraturan Dalam undang-undang nomor 4 ditetapkan hanya bandara Jepang Hinomaru yang boleh dipasang pada hari-hari besar Dan hanya lagu kebangsaan Kimigayo yang boleh diperdengarkan sejak tanggal 1 April 1942 Tetapkan harus menggunakan waktu atau jam Jepang Perbedaan waktu antara Tokyo dan Jawa adalah 29 April 1942 Ditetapkan bahwa kalender Jepang yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sungara Tahun 1942 kalender Masahi sama dengan tahun 2602 Sungara Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya Tenko Setsu Yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai karana Seperti kubu-kubu pertahanan, jalan-jalan, dan lapangan udara Untuk itu diperlukan tenaga kasar yang disebut Romusa Romusa tidak hanya mengerjakan berbagai sarana pertahanan Jepang di Indonesia saja Tetapi juga ke wilayah-wilayah dan di Asia Tenggara Guna melakukan pengawasan terhadap desa dan melancarkan pengarahan Romusa Maupun pemarahan bahan-bangan Dibentuklah rukun tetangga atau tonari gumi sampai ke pelosok-pelosok Hal itu sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam berita pembentukannya Yaitu agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil guminya dan menyerahkan Kebijakan sosial dan ekonomi Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut Yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang Misalnya, Meiji, Seilio, Kaisa dan Okinawa, Seilio, Kaisa Ada pun dalam tahap restrukturisasi menyusun kembali struktur Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut Satu, sistem autarki Yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepetikan perang Jepang Dua, bidang perkebunan, di mana Jepang mengalami kemunduran Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia Tiga, tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin Empat, tanah-tanah yang zaman Belanda dijadikan perkebunan pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi tanah pertanian Lima, upaya peningkatan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka pembuka lahan pertanian baru Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk keadaan yang diberi nama Sokuryokonrijimusho, kantor pengelolaan pangan Enam, banyak pabrik gula yang ditutup Tujuh, Jepang membuka pabrik mesin, paku kawat, dan baja pelapis granat Tetapi, semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang Sistem Ponarigumi Yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang Sembilan, Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan Sepuluh, adanya penggerahan tenaga yakni Romusa mereka diperkerjakan di lingkungan terbuka Misalnya, di lingkungan pembangunan kubu-kubu, pertahanan jalan gaya, lapangan udara Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya Kemudian, di kota-kota dimutuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa panit tiap Pengerahan tersebut disebut Romuk Yokai Yang ada di setiap daerah Sebelas, para petani harus menjual produksi padinya kepada pemerintah Sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang Mendukung kekuatan dan kebutuhan kurangnya Pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi antara lain sebagai berikut Satu, pengambil alihan aset-aset pemerintah India, Belanda Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah penduduk Jepang Seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi Dua, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat Tidak semua tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan kepentingan perang Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang Seperti karet dan pinang, kopi, teh, dan tembakau Dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna bagi keperluan perang Sehingga perkebunan ketiga jenis tanaman itu digantikan dengan tanaman penghasil makanan Dan tanaman jarak yang berguna Pemerintahan pendudukan pendudukan Pemerintahan pendudukan Jepang menetapkan bahwa Warta uang yang berlaku adalah gruden atau rupiah India, Belanda Tujuannya adalah agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang Pertagangan pada umumnya lumpuh karena menipisnya posisi Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat distribusikan melalui penyalur yang ditunjuk Ditunjuk agar dapat dilakukan pengadian haga Empat, sistem ekonomi perang Dalam situasi perang, setiap daerah harus menerapkan sistem ekonomi autarki Yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhan sendiri Untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang Dampak negatif kebijakan sosial Yang pertama, pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani romusa Mereka dipaksa bekerja keras tanpa debil upah dan makanan Pengerahan tenaga kerja secara paksa dengan kondisi yang sangat menyedihkan Untuk membangun infrastruktur perang Jepang Yang kedua, terjadinya perbudakan wanita atau yugunianpu Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi militer Jepang Yang ketiga, pembatasan first sehingga tidak ada first yang independen Semuanya di bawah penguasaan Jepang Yang keempat, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah Seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain Dampak positif dalam bidang ekonomi Satu, didirikan kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama Dua, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu land system Sistem peraturan bercocok tanam secara efesien Yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan Dampak positif dalam bidang sosial Satu, munculnya sikap persatuan untuk mengusir penjajahan Dua, sejak penduduk Jepang tradisi kerja bakti Secara masal melalui kenousi Tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia Juga berkembang Adanya tradisi kebaktian kerja keras dan ulet dalam mengejakan tugas Tiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan Akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya Empat, pembentukan setara masyarakat hingga tingkat paling bawah Yaitu rukun tetangga Eite atau Tonari Gumi Sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takkan hilang Terima kasih telah menonton Selamat menonton